Kisah-kisah mistis yang dialami seseorang memang selalu menarik perhatian. Tak heran jika belakangan banyak selebriti tertarik membuat video yang mengungkap kisah menyeramkan yang dialaminya, maupun dialami orang lain. Hal ini beberapa kali dilakukan oleh komika Raditya Dika. Setelah mengungkap kisah menyeramkan di dalam rumahnya, kini Raditya kembali membuat video paranormal experience kisah hantu kembaran Soimah. Dalam video yang diunggahnya di YouTube channel milik Raditya, tergambar dia mendatangi rumah Soimah. Ia bercerita bahwa Soimah memiliki banyak pengalaman mistis. Soimah pun bercerita, ia merupakan orang yang sensitif yang mudah sekali melihat sesuatu yang tak kasat mata. Soimah pun mulai sadar memiliki kemampuan melihat makhluk astral, karena semakin seringnya mengalami hal menyeramkan yang tak bisa dilihat orang lain. Banyak pengalaman yang Soimah rasakan, ia bisa membedakan apakah makhluk tak kasat mata itu wanita atau pria. Namun tak pernah ditunjukkan bagaimana sosok wajah asli makhluk tersebut. Biasanya kalau aku sering melihat itu, tahu, oh ini cewek, oh ini cowok, oh ini rambut panjang, oh ini tua, oh ini muda. Tapi secara wajah dia nggak pernah jelas. Tapi cantik, ganteng itu tergambar, tergambar, tetapi secara detail, mata, hidung, apa itu memang samar-samar. Iya, samar-samar, mesti nggak jelas. Salah satu pengalaman yang mistisnya pun diungkapkan oleh Soimah. Baru pertama kali seumur hidup saya, jadi waktu saya syuting di salah satu stasiun TV, waktu itu saya membawakan talk show, waktu itu kebetulan tapping di segmen 2, saya harusnya kan melihat kamera yang nyala. Kamera nyala, saya melihat opening, saya membuka acara. Di depan kamera itu saya melihat saya sendiri. Jadi ini main lagi talk show, saya lagi talk show, terus berdiri gitu. Berdiri di depan kamera yang harusnya aku lihat, saya melihat Soimah, wajah saya sendiri. Dan gayanya sampai saat ini masih aku ingat begini. Ini ngapain? Aduh, seru banget. Oh, jadi Miss Indonesia? Iya.